Untuk melakukan semedi ini harus sidakep sinuku tunggal. Nah, seperti ini ya sahabat bunda. Atau bisa juga seperti ini. Terserah bagaimana kenyamanan dari sahabat bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di BND Rista Channel. Yang selain mengeksplor perjalanan tapak-tapak leluhur. Bunda juga mengeksplor tapak-tapak perjalanan kehidupan bunda di dunia nyata. Video bunda kali ini akan kembali membahas tentang hodam. Dan video bunda kali ini akan membahas bagaimana cara mengaktifkan dan bertemu dengan hodam sedulur papat. Bagaimana video bunda selengkapnya? Silahkan sahabat-sahabat bunda tonton video bunda sampai selesai. Namun sebelumnya jangan lupa untuk mensubscribe dulu channel bunda. Agar sahabat-sahabat bunda bisa terus menonton video-video bunda yang ada hubungannya dengan perjalanan tapak-tapak leluhur. Pembuatan jamu-jamu herbal dan berbagai teknik pijat. Bagaimana video bunda selengkapnya? Silahkan sahabat-sahabat bunda menonton video bunda sampai selesai. Pada kesempatan kali ini bunda akan membahas tentang cara mengaktifkan supaya bisa bertemu dengan hodam sedulur papat. Cara yang akan bunda terangkan ini bisa sahabat bunda praktekan sendiri di rumah. Karena apa hodam sedulur papat ini termasuk hodam pendamping yang paling ampuh atau yang paling kuat pada tubuh kita. Semua orang mempunyai hodam pendamping dan perlu diaktifkan agar dayanya semakin kuat. Dan tahapan-tahapannya sahabat bunda sebelum melakukan ini harus bersuci dulu. Dan waktu yang paling tepat adalah waktu yang paling sepi. Sekitar jam 12 tengah malam. Dan sahabat bunda harus bersuci dulu sebelum melakukan hal-hal atau tahapan-tahapan. Namun sahabat bunda harus kuat di dalam menghadapi godaan-godaannya. Untuk yang pertama di dalam mengaktifkan hodam sedulur papat ini harus sidakep sinuku tunggal. Nah seperti ini ya sahabat bunda. Atau bisa juga seperti ini. Terserah bagaimana kenyamanan dari sahabat bunda. Nah sinuku tunggal artinya bersimpu atau bersila. Terserah dari kenyamanan sahabat-sahabat bunda. Nah biasanya godaannya adalah godaan dari fisik. Biasanya yang belum terbiasa akan merasakan kesemutan di kaki atau pegal-pegal di kaki. Ada juga perasaan sakit pada kaki. Karena itu merupakan cobaan atau godaan. Jadi memang tahapan ini harus rutin dilakukan. Karena dengan kebiasaan tersebut sahabat bunda akan terbiasa. Terus mata dari sahabat-sahabat bunda ini melihat ke ujung hidung dari sahabat-sahabat bunda. Tapi paling bagus sahabat bunda memejamkan mata dan memokuskan pandangan mata saat mata sahabat bunda terpejam. Setelah itu tahapan yang kedua akan ada godaan lagi setelahnya adalah ngantuk. Ketika tubuh diam ini memang kita akan merasakan ngantuk. Jadi memang harus dengan kesadaran kita agar kita mulai fokus dan tidak mengantuk. Setelah itu kemudian mata, hidung, mulut harus ditutup. Artinya dalam bersemedi itu harus menutup keinginan-keinginan untuk sementara. Agar istirahat dulu dari keinginan-keinginan yang bersifat duniawi. Jadi ada tiga keinginan yang harus kita tutup. Ketika sahabat bunda sudah melakukan hal itu, bisa saja sahabat bunda saat bersemedi, bisa saja sebagai pengamat saja. Biarkan saja apabila ada bayangan-bayangan di dalam pemikiran sahabat-sahabat bunda. Kemudian nanti akan tenang. Nah ketika sudah tenang, nantinya akan hening dan bening. Setelah itu, maka akan damai. Nah apabila sahabat bunda melakukan dengan rutin, maka sedulur papat hodam dari saudara sahabat bunda akan aktif. Biarkan saja nanti dengan sendirinya sudah melakukan hal tersebut, bisa berkomunikasi dengan hodam sedulur papat. Ada yang secara instan atau langsung, namun semua harus ada prosesnya. Karena untuk mencapai tarap pening, itu butuh waktu. Jadi tergantung dari sahabat-sahabat bunda sekalian. Masalah godaan-godaan nanti setiap orang akan berbeda. Pengalaman setiap individu akan berbeda-beda. Jadi itulah sahabat bunda, cara bagaimana mengaktifkan dan hodam sedulur papat. Hodam ini bukan dari hodam jin. Tetapi hodam sedulur papat ini adalah bagian dari tubuh kita sendiri. Hodam sedulur papat ini bukan dari jin. Hodam ini merupakan pembantu atau yang membantu kita dalam hal goib maupun nyata. Ini merupakan bagian dari tubuh kita sendiri. Jadi seperti itulah bagaimana cara mengaktifkan dari hodam pendamping sedulur papat. Dan apabila sahabat bunda bisa berbagi pengalaman apabila sahabat bunda ada yang sudah bisa berkomunikasi dengan hodam sedulur papat tersebut. Sekian saja dulu video bunda kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada barokahnya buat sahabat-sahabat bunda sekalian. Dan bagi yang belum mampir ke channel bunda silahkan sahabat bunda untuk mensubscribe dulu dan membunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat bunda bisa terus mengikuti video-video bunda selengkapnya. Sekian saja video bunda kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun. Terima kasih telah menonton!